59. Mual dua minggu berlalu pagi ini Clara bangkit dan segera berlari ke kamar mandi. Huek! Huek! Sayang kau kenapa? Tanya Tama menyusul ke kamar mandi. Entahlah mas, mungkin masuk angin. Perutku terasa di aduk-aduk. Keluh Clara, kita periksa saja yang ajak Tama. Tama mengingat kalau bulan ini Clara belum datang bulan karena hampir tiap malam mereka melakukan kegiatan ranjang. Jangan mas, ini cuma masuk. Angin biasa tolak Clara. Dia takut kalau Tama kecewa Clara tidak mengetahui kalau Tama sudah memeriksakan rutin kesehatannya. Mas aku menginginkan bubur ayam. Ucap Clara manja. Di mana jualnya pagi-pagi. Begini sayang. Cari mas. Ucap Clara mulai kesal iya. Dot iya. Tunggu sebentar iya. Tama segera mengambil kunci motor matiknya dan berjalan keluar. Bik tolong buatkan teh hangat untuk ibu. Perintah. Tama pada pembantunya. Dia sendiri segera beranjak keluar rumah Tama berkeliling mencari penjual bubur ayam. Aku yakin Clara hamil. Kondisinya persis kondisi tari dulu saat hamil Bella. Batin Tama. Setelah mendapatkan bubur ayamnya Tama segera pulang. Sayang. Dot ini bubur ayamnya ayo makan. Ajak Tama Clara yang sedang berbaring di kamar segera bangkit. Mas. Hari ini tidak usah ke kantor ya. Aku mau kamu. Seharian temani aku, ucap Clara sambil berjalan bergelayut di tangan Tama kamu. Kenapa yang? Tanya Tama lembut. Tidak apa-apa. Hanya ingin dimanja. Kamu keberatan? Tanya Clara menghempaskan tangan Tama lalu jalan duluan ke meja. Makan. Aduh salah lagi. Sayang. Maaf. Aku cuma tanya. Tidak ada maksud lain. Dot iya hari ini aku temani kamu. Jangan marah lagi ya. Bujuk Tama Clara mengangguk dan segera menyantap bubur ayamnya. Tolong bawa semua berkas yang harus saya tanda tangani ke rumah saya dan batalkan semua jadwal meeting hari ini. Hari ini saya tidak bisa masuk perintah Tama pada sekretarisnya. Sayang. Siang ini kita periksa. Ya, ajak Tama periksa apa mas? Aku tidak apa-apa. Hanya pengen rebahan dengan kamu. Jawab Clara masa. Bukannya tiap malam kamu sudah tidur denganku. Tiba-tiba hari ini pengen dimanja. Aku curiga. Mas, dot aku tidak apa-apa. Tekan Clara. Dia takut Tama kecewa dengan hasilnya. Kali ini dia memang ingin bermanja-manja dengan Tama baiklah. Tapi jika siang ini mualnya belum menghilangkan kita periksa ke dokter. Tidak ada penolakan. Tegas Tama Clara tidak menghabiskan sarapannya. Rasa mualnya lebih mendominasi dirinya. Hanya beberapa suap saja. Kenapa tidak dihabiskan yang? Tanya Tama enek mas. Mau apa lagi? Tanya Tama. Lembut. Sebisa mungkin Tama tak ingin menyinggung perasaan Clara. Mas. Bobo iu. Kepalaku pusing. Ajak Clara Tama segera membawa Clara ke kamar dan membaringkan tubuh istrinya ini. Mas sini. Aku mau cium. Tubuh kamu. Pinta Clara menggeserkan posisinya agar Tama bisa ikut berbaring perasaan dulu. Tari tidak begini. Batin Tama mulai bingung dengan keadaan Clara. Clara mengendus ketiak Tama. Yang. Geli. Ucap Tama. Terkekeh mas. Jangan gerak-gerak aku mau tidur. Ini masih pagi sayang. Aku cuma mau tidur mas. Kepalaku pusing. Kepalaku pusing. Keluh Clara. Akhirnya Tama mengalah membiarkan Clara mengendus ketiaknya dan tidur. Tok. Dotok. Terdengar ketukan pintu Tama segera membukanya. Kenapa Big? Ada yang mencari bapak. Lapor pembantunya. Oh iya. Orang kantor saya. Bilang sebentar lagi saya keluar. Big tolong lihat Bella. Kalau sudah bangun mandikan dan berikan sarapan. Mamanya lagi gak enak badan jadi tidak bisa menemaninya sarapan. Ucap Tama-Tama melirik ke arah Clara yang sudah tertidur lalu dia segera mandi. Ucap Tama-Tama. Terima kasih.